Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Untuk seluruh subscriber Penonton channel Rafa Farah Family Alhamdulillah siang hari ini ya Bis ALS Nopin 221 Baru saja dari Tambalban Ini masuk lagi ke kawasan Pulbis ALS Yogyakarta 10 hari Tak jumpa dengan Bis ALS Nopin 221 ya Kemarin Losdol bareng dengan Pak Alek Diajak joget Thomas, Thomas, Thomas Awas Oke Siang hari ini kita kedatangan tamu lagi Dari Jawa Timur Datangnya telat Oh iya itu Pak Selamat Burungnya lepas Barang balik Ceng Kembali Para Pak Mud Mana Dari atasi genteng mana Dari atas genteng Dari atas genteng Ngertes Pak makes turunan Udah dan manis burungnya lepas pas ayis tak pikir-pikir itu seperti sinetron sidul ya disini itu ya nah ini ada pak selamat burungnya lepas itu kan pak alek sehat pak alek oh ini mas ayis tak kasih lihat ini pak alek ini namanya pirbalon ini pirbalon sekarang jadi sekarang sudah belum dateng bang ali kita goyang lagi apa jam nantilah aman kan besok rangatnya pak mamat udah ganteng kali ini wangi dah harum udah harum wangi banget pak amat seger ini wajah pak mamat ya seneng melihat melihat pak mamat padanya seger enggak pak mamat ini sebentar sini pak mamat ini cerita kemarin waktu pak mamat jatuh sakit nah di dalam bis itu pak mamat ini minta waktunya sebentar 10 menit saja jadi waktu itu kan saya nonton video pak mamat sampai maaf ya nungging-nungging sampai dikeriin bang john bang jimi bang wargono semuanya nah waktu itu yang dirasakan awal mulanya itu apa pak mamat itu efek apa itu kira-kira awal mulanya itu bangun tidur aku tidur di bangku paling belakang iya terus terasa sesak nafas kebangun itu yang dirasakan sesak nafas itu di dada sebelah kiri atau kanan di pokoknya sesak lah sesak gitu ya karena tidur kan gak terlalu kepikiran mana iya iya agak sesak bernafas gitu duduk aku duduk pegang perutku sakit tapi sakitnya di luar tidak di dalam pokoknya jadi dipegang gitu saja terasa pegang lagi kiri memang begitu coba kasih balsam kan iya juga semakin terasa semakin naik-naik bulan-bulan jadi aku ke depan dia ke depan turun di pusu orang itu busuk habis digusuk juga juga jalanlah jalanlah kita kejualan sama jalanlah kita kita cari klinik saja di mana ada sekitar 15 km baru dapat klinik masuk ke klinik di tensi 170 tinggi pak mamat tinggi jadi gak bisa disuntik kadang-kadang cuman dikasih pil pil saja ya untuk beredan nyeri aja kalau menurut saya satu jam enak habis satu jam maka kabul lagi jadi warga-warga disitu berteretangan ada yang menawarkan coba kesana ada itu entah mau ngusuknya tapi bukan tukang kusuk di gila kami ke masjid ada usad disitu di pusuknya ada satu jam yang kita tunggu aja agak reda makanya kami jalan di jalan kamu lagi begitu ya pak mamanya bahkan baru berobat lagi maksud bukan baru jalan lagi kisaran berobat lagi jadi berhenti-berhenti terus besitu ya baru sampai medan sampai medan sudah langsung berobat langsung di impus disuntik vitamin macam-macam lah habis itu pulang ke rumah pulang ke rumah 2-3 hari enggak reda juga badan semakin lemas rasanya itu terus keluar keringat dingin enggak itu keringat keluar terus oh malam siang malam kalau keringat itu keluar iya iya pak mamanya silahnya walaupun pasal pas ke tiba-tiba yang mobil mobil luar AC badan ini keringat setelah setelah ada inisiatif kawan coba periksa jantung aja le katanya periksa jantung positif penyembuatan pemudara oh begitu ya dan waktu itu Pak Mamat kan dibawa ke rumah sakit itu kan disitu Pak Mamat menjalani operasi ya itu ya jadi waktu itu operasi itu operasi apa itu Pak Mamat maksudnya masukan ring atau bagaimana itu kalau terdeteksi kata dokternya 70% penyembatan itu tebak sepasang ring jadi kalau 70% penyembatan baru pasang ring ya tapi alhamdulillah di bawah 70 jadi gak perlu pasang ring cuman diket aja diket diket istilahnya kalau kita gak tahu diket itu kemana yang jelas saya tengok alatnya itu ada masuk seti kawat ke tubuh kita sampai ke jantung dimasukkan lewat mana Pak Mamat lewat paha lewat paha ya jadi sebelah kanan atau kanan kiri sebelah kanan aja sebelah kanan aja ya lewat paha oke masuk ke dalam nampak si monitornya itu nampak itu kawatnya itu cari tapi kalau udah di dalam nampaknya kayak disimpul gitu oh jadi kondisi waktu itu Pak Mamat juga sadar juga ya oh jadi biosnya bios bios lokal lokal tidak semuanya gak semuanya bios lokal cuman gak sakit iya 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 jadi masuk itu seperti di sebul pokoknya nampak lah nampak sembur alatnya itu nampak di dalam tubuh kita sampai ke jantung lewat monitor ya Pak Mamat setelah itu setelah disembur itu dimasukin itu tadi dari paha itu tadi itu dicabut lagi berarti Pak iya abis itu udah selesai semua dicek lagi gak ada lagi operasi selesai abis itu operasi selesai masuk ke ruangan kedua penerikan alat jadi alat itu ditarik kembali setelah itu mulai agak agak bernafas kun agak longgar begitu ya Pak Mamat jadi itu namanya diket ya itu ya tidak diring ya kalau 70% baru ke dokternya oke terus untuk dokter ada pantangan pesannya merokok dilarang merokok atau bagaimana kalau sekiranya bilang gak ada pantangannya cuman di diancurkan mengkonsumsi obat penurun darah darah tinggi karena awalnya ketanya dari darah tinggi oh jadi ini efek dari darah tinggi langsung sesak nafas seperti masuk angin gitu ya penyumbatan pembuluh darah oke Pak Mamat jadi Alhamdulillah Pak Mamat hari ini bisa hadir kembali di tengah-tengah kita di Pulpis ALS Yogyakarta senang sekali walaupun kemarin berita itu sangat menggemparkan bahkan mencemaskan ya itu kemarin ya tapi melihat video-video dari teman-teman kita yang ada di Medan tapi ya Alhamdulillah senang kita Pak Mamat bisa hadir kembali yang pasti pesan dari kita semua di sini Pak Mamat harus jaga kondisi badan jaga kesehatan karena bagaimanapun pola makan ya mungkin ya karena kan untuk driver biasanya kan makan yang bersantan nah terus masuk bis tidur kan gitu kan Pak Mamat awalnya semua pola makan kalau kita bilang merokok yang gak merokok pun kena serangan jantungnya jadi kalau merokok itu gak ukuran serangan jantung ada yang gak merokok gak minum gak apa dia tapi kena serangan jantung juga faktor pola makan itu oke jadi intinya pola makan ya Pak Mamat ya makanan yang bersantan-santan yang dipanas-panasin jadi ibaratnya orang Jawa jangan nget-ngetan nah tapi bagaimanapun kalau di Jawa seperti itu seperti gudeg seperti apa itu kan biasanya malah semakin dipanasi semakin sering dipanasi semakin enak kan gitu kan tapi ikut makan sayur sama berarti ada juga banyak jelawannya kalau saya memang gak suka sayur nah itu itu masalahnya iya iya Pak Mamat oke setelah Pak Mamat terima kasih atas waktunya ini tadi mau ke warung kayaknya tak stop ya ini ya tadi ya ya ini umonggo terima kasih atas waktunya doa terbaik untuk Pak Mamat semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu murah rejeki untuk Pak Mamat sekeluarga amin amin dan untuk kru bis ALS Mopin 270 juga selalu diberikan keberkahan murah rejeki lancaran keselamatan pokoknya doa terbaik untuk kru bis ALS Mopin 270 terima kasih Pak Mamat ya mas ya atas waktunya oke ya teman-teman demikian video siang hari ini dari kawasan pul bis ALS Yogyakarta bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like subscribe dan share sebanyak-banyaknya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman horas yang kami sisain tadi selamat menikmati